Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan rakan elektronik kali ini kita coba memperbaiki sebuah lampu hias lampu kamar maupun lampu ruang tamu ini lampu yang bisa berubah-ubah warna dengan 3 warna perna hijau, biru dan merah kali ini kita tes pemasangan jadi setiap kawan-kawan yang mempunyai di rumah lampu seperti ini yang sudah rusak jangan buru-buru diganti mungkin masih bisa diperbaiki dan ini bisa diperbaiki sendiri di rumah namun harus berhati-hati karena saat pengetesan kita ini langsung ke listrik ini sangat berbahaya bagi yang kurang paham tentang kelistrikan bila kawan-kawan memang kurang paham boleh dibawa ke tukang service elektronik mungkin masih bisa diperbaiki dan langsung saja kita bongkar dan coba kita perbaiki dan disini ada sebuah sensor remote nanti bisa dikontrol warnanya tergantung kewan kita jadi ada 3 warna warna biru, hijau dan merah juga di sisi lain ada warna putih putih terang dan ini kondisinya sudah tidak berfungsi lagi langsung saja coba kita perbaiki setelah kita bongkar lalu kita cek dengan menggunakan ESR untuk kapasitornya disini kapasitor 300V menggunakan 10 micro 400V kapasitasnya 10 micro dan kita coba tes tidak berfungsi lagi dan kita tes lagi yang tegangan outputnya disini 470 micro 10 volt oke ini juga harus kita ganti kapasitasnya sudah sangat berkurang 4,7 tadi kita ganti dengan ukuran 8,2 kebetulan kita lagi kosong yang ukuran yang posisi yang sebelumnya persis sama namun ini kita lakukan penyolderan pergantian komponen sekarang kita tes apakah sudah berfungsi ini harus berhati-hati bila dipraktek di rumah karena ini tegangan listrik langsung jadi jangan bermain dengan listrik apabila kawan-kawan belum menjaga ini dengan baik jadi ini harus kita jaga jangan sampai koyang bisa jadi bermasalah oke langsung langsung saja kita tes alhamdulillah lampunya sudah menyala dengan baik kita tes lagi kita cabut akan berubah warna kita cabut sekarang kita pasang lagi warna hijau dan kita cabut lagi warna apa yang sekarang bisa berubah warna biru oke sekarang sudah normal kita tes lagi oke ini lampunya nanti berubah-ubah sendiri warnanya oke kalau ada remote cukup ditekan menggunakan remote namun disini saya tidak menggunakan remote langsung kita tes dengan mencabut dan memasukkan kembali sumber dayanya oke sekian semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati